November akan terjadi pilkada serentak, banyak orang yang mengatakan buat apa pilkada? Kalau muncul partai-partai atas nama negara kemudian menggunakan seluruh sumber daya negara dan instrumen ketakutan itu dimainkan. Buat apa ada pilkada? Kalau Polri tidak netral, kalau TNI tidak netral. Kalau kemudian bisa diambil suatu kebijakan alokasi anggaran yang berpihak. Ini yang kemudian membunuh benih-benih demokrasi yang telah susah payah kita perjuangkan bersama-sama. Maka perpaduan 1971 sama 2009 harus dilawan secara terukur. Jadi kami opsinya adalah melakukan suatu perlawanan secara terukur. Bagaimana perlawanan secara terukur itu? Kita melihat reaksinya, aksi reaksinya. Baru Pak Ganjar mengusulkan hak angkat langsung disetrum. Ada yang melaporkan ke KPK disitu. Itu strum-struman ini banyak sekali ini. Media sudah mulai di strum Tempo, Kompas, media Indonesia pasti. Dan inilah yang kemudian wajah populis yang ternyata berlindung dibalik kata-kata demokrasi prosedural. Silahkan ajukan ke polisi, silahkan ajukan ke bawaslu, silahkan. Ini kan demokrasi prosedural tetapi dalam substansinya sudah tidak ada lagi demokrasi kedalatan rakyat itu. Maka perlawanan secara terukur opsinya bagaimana? Politik sebagai opsi. Tapi syaratnya harus muncul terus. Karena tadi yang disampaikan pragmatisme politik tadi. Semua mencoba untuk diatur. Karena kita telah berulang kali mempraktekkan demokrasi liberal yang tanpa kita sadari ini mereduksi berbagai nilai-nilai peradaban yang seharusnya menyertai di dalam demokrasi itu.